Halo semuanya, kenalin nama aku Jerome Sekarang aku lagi ada di Tokyo Lagi studi S1 di Waseda University Jurusan Matematika Oke jadi baru-baru ini keluar pengumuman Bahwa penilaian SBMTN 2015 diganti Yang sebelumnya bener persempat salamin satu Jadi gak jelas dan kayaknya dikasih taunya Pas nanti hari H gitu ya Pasti banyak orang yang sudah mengatur strategi Jadi kecewa, jadi putus asa Jadi bingung, jadi pesimis Gimana nih SBMTN 2015 Bisa gak ya, bisa gak ya Di video kali ini aku mau memberikan opini Dan juga men-sharingkan pengalaman hidupku Pengalaman dalam mengikuti perlombaan Seleksi basiswa dan ujian-ujian Sebelum kita mulai, aku mau kasih tau Kalau aku ini gak ada pengalaman ikut SBMTN Jadi mungkin kalian bisa menjadikan video ini Sebagai mungkin referensi atau motivasi aja Oke kita mulai Jadi pas SMP Aku bukan orang yang kerjaannya belajar Aku adalah orang yang suka ikut S-school Habis itu suka main bola Suka olahraga Pokoknya setiap habis pulang sekolah olahraga Terus aku juga suka main game online Aku juga suka main musik dan badan suara Nyanyi gitu ya Jadi aku bener-bener sedikit belajarnya Pas SMA, aku merasa Aku mau mengurangi olahraga Mau mengurangi aktivitas yang lain Dan aku mau mengikuti Olimpiade Matematika Nah sebenernya kalau mau ikut Olimpiade Aku itu termasuk telat gitu loh Karena yang lain itu sudah dari STD Sudah dari SMP mulainya Sedangkan aku baru pas SMA Kayak baru masuk dunia Olimpiade gitu Dunia bener-bener baru gitu Nah terus Sangat cerita Karena aku pengen banget menang di Olimpiade Aku belajar keras gitu ya Belajar keras Tapi gini Setiap ikut lomba Kayak misalnya kampus apa, kampus apa Mereka punya sistem penilaian yang berbeda-beda Dan juga sebelum lomba Aku gak bisa tahu gitu loh Sistem penilaiannya mereka seperti apa gitu Jadi aku ikut Aku kalah Aku kalah Aku kalah berkali-kali Karena kekalahan itu Aku sadar bahwa Strategi itu penting Tapi yang jauh lebih penting daripada strategi itu adalah Kemampuanku dalam mengerjakan soal Kenapa bicara gitu? Karena meskipun aku atur strategi Tapi aku gak bisa Apa ya Gak punya kemampuan Untuk mengerjakan soal Maka strategi yang aku buat akan percuma Jadi setelah aku sadar akan hal itu Dan mengikuti beberapa lomba ke depannya Aku gak merepotkan diriku Mikirin strategi apa yang harus aku pakai Tapi aku fokus Bener-bener fokus Kerja keras Untuk meningkatkan kemampuanku Ngerjain soal Pas Aku meningkatkan kemampuanku Mengerjakan soal Dengan sendirinya Strategi itu berjalan Jadi Pas aku ngerjain soal Olimpiada Matematika Karena Kemampuanku Bisa gitu Jadi aku bisa ngerjain cepat gitu Ngerjain cepat Alhasil aku bisa ngerjain banyak soal Jadi Bener-bener Apa ya Meskipun aku gak pakai strategi Aku bisa ngerjain banyak soal gitu Karena Untuk mengerjakan soal Gitu Oke jadi setelah aku banyak ikut lomba Matematika Lomba Fisika Lomba Science gitu Lomba Engineering Lomba Teknik gitu Aku jadi Merubah pola pikir Aku jadi merubah cara belajar Yang awalnya Sebelum ulangan Atau sebelum ujian Aku Atau sebelum lomba gitu Aku kayak fokus Aku harus ngerjain berapa ya Aku harus ngerjain easy atau medium atau hard gitu ya Tapi Berubah menjadi Aku Gak perlu ngurus soalnya seperti apa sistemnya Tapi Gimana aku bisa ngerjain soal dengan baik dan cepat Supaya aku bisa mengerjakan soal dengan sebanyak-banyaknya Dan mendapatkan poin setinggi-tingginya Gitu Oke lanjut ke kelas 12 Jadi pas kelas 12 Itu masa-masa aku bersiap untuk Daftar kuliah di luar negeri Ikut tes kuliah di luar negeri Yang pada saat itu adalah NTU Di Singapura Nah Jadi Pas aku daftar itu Dikasih tau silabusnya Silabusnya dan Contoh soal tahun lalu Seperti ini Seperti ini Silabusnya Tapi mereka gak publish Sistem penilaiannya seperti apa Kayak Bener plus berapa Salamin seberapa Malahan Soalnya itu campuran Ada isian singkat Ada juga pilihan ganda Ada SI Gimana dong cara penilaiannya Nah Karena semua orang gak punya strategi Jadi Aku juga gak punya strategi dong Karena aku gak punya strategi Dan Karena aku sadar akan pengalamanku Di perlombaan sebelumnya Aku jadi Gak khawatir lagi dengan strategi Aku bener-bener mempersiapkan diriku Untuk siap mengerjakan soal Aku meningkatkan pemampuanku Untuk bisa mengerjakan soal dengan baik Tanpa perlu pusingin Strategi Apa yang harus aku lakukan Atau strategi apa yang harus aku terapkan Dalam mengerjakan soal Nah akhirnya setelah lulus NTU Aku ikut seleksi beasiswa lain Yaitu beasiswa ke Jepang Yang sekarang aku ikuti ini Nah seleksi beasiswa ini Itu jauh lebih Apa ya Lebih rahasia Lebih Gak jelas daripada seleksinya NTU Maupun mungkin SBMRTN Bisa dibandingkan ya Kenapa gak jelas? Karena Mereka sama sekali gak kasih tau bahannya Bahan tesnya apa Mereka gak kasih tau soal tahun lalunya Seperti apa Gile Jadi bener-bener pas dateng kesana Di hari hanya Baru tau Apa Soalnya ada berapa Soalnya tipenya apa Dan kayak gitu gitu Itu gile kan Jadi bener-bener Gak ada strategi Gak ada apa ya Gak ada persiapan dalam strategi gitu Gak tau harus nyiapin strategi seperti apa gitu Jadi bener-bener aku Pas persiapan itu Gak tau bahannya apa Gak tau soalnya seperti apa Jadi bener-bener Apa ya Mempersiapkan diriku gitu Gak bisa mempersiapkan Apa ya Soalnya seperti apa gitu Gak bisa nebak soalnya seperti apa Tapi Bisa mempersiapkan diriku Untuk mengerjakan soal Nah akhirnya setelah aku Belajar gitu Latihan banyak soal Dengan baik dan cepat Aku bisa Aku lancar Aku ikut tesnya Soalnya ternyata ada 20 isian singkat Yang matematika itu Dari 1 jam Yang dikasih Aku kerja dalam 30 menit 20 soal itu Gitu Jadi kayak Apa ya Strategi itu Bisa ngikut belakangan gitu loh Atau bahkan gak pake strategi Gak apa-apa gitu Yang penting kamu bisa ngerjain cepet gitu Nah sekarang balik ke SPMTN 2018 Sekarang Mungkin kalian sudah nyiapin strategi Tapi ternyata Apa Sistem penelitiannya diubah Dan kalian Mungkin jadi putus asa gitu Strateginya gak bisa dipake Padahal aku udah latihan kayak gini Aku udah latihan Dengan strategi yang aku udah susun gitu Nah Sekarang Kalian Gimana ya Kalian gak perlu khawatir Kalian gak perlu putus asa Kalian boleh gak putus asa Tapi Kalian harus bangkit lagi Kenapa? Karena Semua orang mengalami hal yang sama Semua orang punya strategi Semua orang sudah siapin strategi Dan mereka mengalami hal yang sama Dan sekarang Semua orang putus asa gitu Nah Kalau semua orang putus asa Masa kalian juga mau ikut putus asa? Jangan Sayang Sayang Kalian gunakan kesempatan ini Untuk bangkit Dan terus belajar Terus kejar Kalian gak perlu Pusing-pusing mikir strategi apa Kalian tingkatin kemampuan kalian Kalian percaya Kalau kalian bisa gitu Mengerjakan soalnya Kalian terus Latihan soal Terus tingkatin kemampuan Yang perlu kalian ingat Kalau dalam setiap ujian atau masalah Ada dua hal Yaitu Hal yang bisa kalian kontrol Dan hal yang gak bisa kalian kontrol Untuk hal yang gak bisa kalian kontrol Kalian gak perlu pusing-pusing mikirin ini Karena Ini gak bisa dikontrol gitu Kalian gak perlu Pusing-pusing mikirin Bagaimana cara mengontrol Yang gak bisa dikontrol Nah Kalian Fokus kepada Apa yang kalian bisa kontrol Untuk saat ini Kalian bisa mengontrol Kemampuan kalian gitu Kalian bisa meningkatkan Kemampuan kalian Jadi kalian fokus disini Kalian gak bisa mengatasi strategi Jangan putus asa Kenapa? Karena kalian masih bisa meningkatkan kemampuan gitu Dan dari ceritaku Atau pengalamanku Aku mau kasih tau kalian Kalau strategi itu gak apa-apa Gak ada Yang penting kalian itu Apa ya Bener-bener bisa Dan bener-bener bisa Kerjain cepat dan Benar gitu Dan satu hal lagi yang aku pegang Adalah Kalian gak perlu Repot-repot Ngurusin persiapan orang lain Kenapa? Karena pada setiap ujian Atau tes masuk Kalian itu bukan bersaing Sama orang lain Tapi kalian bersaing Sama diri kalian sendiri Aku bisa kayak gitu Karena gini Aku juga sempet minder dulu Karena orang-orang sudah pada jago gitu Matematikanya Olimpiade Tapi Aku dapat Satu kata-kata yang memotivasi aku Yaitu Lawanmu adalah diri sendiri Kenapa? Karena ketika Kamu bisa ngerjain soal Dan kamu dapat nilai 100 Dan orang lain Yang jago banget Juga dapat nilai 100 Kalian berdua lolos Aku sama dia lolos Jadi kalian gak perlu Repot-repot Mikirin orang lain Bisa atau enggak Yang penting Kalian bisa atau enggak Oke sekian dari aku Pokoknya terus manggat Jangan buang waktu kalian Dan jangan buang energi kalian Untuk mikirin hal yang gak bisa kalian kontrol Dan khawatirin akan hal yang gak bisa kontrol Tapi kalian fokuskan Pikiran kalian Fokuskan waktu kalian Terus Kerjain soal Terus tinggatin kemampuan kalian Mengerjakan soal Sehingga Pada saat SBMTN Kalian sudah siap Dan juga Kalian bahkan gak butuh strategi Kalian bisa ngerjain banyak soal Gitu Dan jangan lupa juga Untuk berdoa Sebelum ujian Dan juga Selama persiapan Karena Hal yang gak bisa kalian kontrol Bisa dikontrol oleh Tuhan yang di atas Semangat Jangan pernah menyerah Fighting Terus tingg